Tinggal dua pekan, pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk SD dan SMP di Kota Bengkulu akan dibuka secara serentak untuk para orang tua dan calon siswa agar teliti saat melakukan pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Sehmi, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukan saat pelaksanaan PPDB nanti, termasuk untuk kepastian jaringan internet yang lancar mengingat tahun ini seluruh tahapan PPDB secara online. Pihaknya juga meminimalisir kesalahan titik koordinator. Ia berpesan kepada wali murid calon peserta didik baru agar benar-benar teliti dan seksama dalam menentukan titik koordinat rumah mereka saat pendaftaran dimulai nantinya, sehingga peserta didik dapat masuk ke sekolah yang ada di dekatnya. Untuk diketahui, pendaftaran PPDB 2022 tingkat SD dan SMP akan dibuka pada tanggal 23 Juni untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Untuk jalur zonasi akan dibuka pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli mendatang. Tujuan pelaksanaan PPDB, SMP, dan SD ini full online dikarenakan mempermudah siswa-siswi, sehingga calon siswa tidak perlu lagi mempersiapkan berkas fisik untuk diantarkan ke sekolah tujuan. Terkait petunjuk pelaksana atau Juklak dan petunjuk teknis Juknis PPDB 2022, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu akan mengatur alur serta tahapan pendaftaran. Jiafni Risma Warni melaporkan dari Kota Bengkulu.